Saya bilang gini, bos saya ditipu ya, yaudah gak apa-apa saya gak marah, semoga jangan, jangan sepenuhnya kita terobsesi buat kesitu, kita nikmatin aja dulu ya. Buat yang mau mulai usaha, khususnya buat ente, apa ya, yang di bidang para gak bau, yakin aja, 3, 2, 1. Halo guys, kembali lagi sama kita, disini sudah bareng sama Gusti Paunjelo, siap dong, itu nama dari mana Gusti Paunjelo, apa yang dilihat bisa manggil Gusti Paunjelo? Karena nama Facebooknya, itu nama Paunjelo memang masih berlaku? Kayaknya, gak dulu deh, jadi apa nama Uriah, oke gitu? Siap, siap, siap. Abang, gue gak sibuk apa-apa sih, lagi menikmati, apa ya, menikmati toko yang sudah berjalan saja Sudah berapa toko nih? Alhamdulillah, dua, terhitung dulu Yang pertama yang gimana tuh? Pertama di pusat Jatibarang Gimana? Jelasin dong ya, sama-sama tau Toko yang pertama di Jatibarang, Jalan Busri, nomor 6, samping kereta Jatibarang Jatibarang, Jatibarang, Jatibarang Masa rencetor, gobor Antik ya Tegiwan Kali ngomong-ngomong gini ya, buat kalian ya yang belum tau sama beliau, beliau ini pemilik dari toko Gusti Music Store, gitu kan? Ya, Gusti sendiri namanya Cengat Sebenarnya bukan milik saya pribadi sih Titipan Titipan omglo? Iya, betul Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Merda Ceritain nih ke temen-temen nih, awal sepak kerja yang di Music Store, yang dari mana Awalnya yang di mana, bisa sampai punya dua toko ini kan? Awalnya yang ada pikiran, terus nggak yakin Awalnya itu Awalnya nggak yakin Awalnya nggak yakin Dalam M17 akhir, mulai digelutin lagi Untuk perjualan gitar di Indrawayu Ya, dari modal jual gambar, sebenarnya dari modal jual gambar, zaman-zaman segitu kan masih, zamannya masih, PO kan masih bisa dibilang lakulah Masih sering lakulah, masih sering lakulah Oh, masih dibilang ya Jadi, jadi saya manfaatin relasi saya yang di Jakarta, kebetulan bos gitar juga ya, jumlah dan gitar juga di sana Saya sumpah wongka lingkung sama beliau, gimana nih kalau barangnya saya jualin di sini, nggak bisa nanti pesen, bisa dikirim, kebetulan bisa nggak bisa ya Oh, berarti awalnya cuma bersalah nih, kita pesen, baru mesti pesen lagi nih? Iya, awalnya kayak gitu, tata bener-bener tanpa modal, ya bisa dibilang seperti, oh iya Saya udah tau itu pasti Perjalanan beliau, kita kan tau ya, misalnya ada tawa beliau merintis, saya udah ada di tengah-tengahnya beliau nih, dan udah di rumah kan ya? Iya, udah boleh di rumah sama mas, kebanjiran pernah ya di rumah ya? Pernah, kebanjiran pernah ya Karena pas banjir saya main cito Iya bener-bener Gitu kan ya? Iya bener-bener Iya bener-bener Tapi sampai saat ini, Ente masih bekerja sama dengan yang di Jakarta itu, sudah nggak? Ya, sekarang itu saat ini sih jarang ya, jarang Karena mungkin, ya nggak menyelesaakan carinya secara untung, nggak jadi lagi Iya Kalau ada yang lebih meluntukkan, ya kenapa? Oh, berarti disini sih Ya, seperti ini Bukannya, begini loh, bukannya kacang melupakan kulitnya ya, bukannya Tapi, relasi 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 buat ininya nih, apa? Buat stok barang kitanya nih, Bok Lebih kesitu sih Berarti awalnya jual bitar, akustik Ya, akustik Langsung 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 Berarti dari awal jual bitar, setelah itu Ente nekat nih Ente punya investor atau apa nih Sehingga itu nih Berani untuk Bangin toko gitu, Pak Dua Apa ya Dua hal yang masih saya inget Pas lagi awal-awal ngeritik itu Iya Stok kitanya udah ada nih, cuman beberapa biji Cuman masih bisa dibilang Sedih, sedih gak ini nih, cerita sedih gak? Iya Si tim editor Kayak yang sedih diantar sih ya Oh itu ke esok Pas, pas pertama jurang modal Saya jual motor Motor yang? Saya jual motor dulu Jual motor yang mana? Motor yang mana? Oh, fast one, fast one ya? Eh, bukan CS one Bukan, jubiter yang itu tuh Oh, jubiter yang mana? Iya, jubiter yang bodoh tuh Iya, betul Iya, betul Ada satu momen Saya cari link melalui Media Sosped Bukan micet Oh enggak, enggak main micet Jangan sayang Oh enggak, dia bongong micet ada Jualan di micet Enggak Enggak Sudah transaksi lah Di micet Iya, tapi kita udah parang MCB Jadi gue enggak pernah cari Satu momen yang masih saya inget Saya merintis gitar di Indramayu Jatibara Waktu itu Saya megang modal Uang pas-pasar Saya cari relasi di Sosped Saya enggak tahu orangnya Saya enggak tahu benar apa enggaknya Iya Enggak apa ya Istilahnya Keyakinan Saya berkeyakinan tinggi Bahwa saya Kalau bisa jualan gitar di sini Saya bisa baju Waktu itu saya masih jadi security Security gimana tuh? Security stasiun Di stasiun dah ya? Iya Di stasiun Di stasiun Piyun Kenjur gue tahu Soalnya Ken dia pakai security Lucu ya? Orangnya kenjur Iya gagal lah ya Terus 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 Anggung gitu banget Gue enggak ada Di stasiun Di stasiun Waktu itu masih inget banget Masih jadi security Sambil nyambi jualan gitar Modal pas-pasar Dapet nih relasi dari Jamaatengah Tempatnya di Solo Relasi gitar Iya relasi gitar Saya enggak tahu itu Penjual benar Atau penjual gak benar Atau gimana Yang penting Yakin Pada saat itu Iya pada saat itu Yakin saya Saya hubungin Langsung nyambung sama orangnya Terus Bisa Bisa Nyampe ke relasi sana Gimana ceritanya dong? Cari 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 Dia sosial Iya Iya Jaman sekarang Ya Hampir ada Semuanya Oh enggak 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 Iya Iya Terus Terus Sehingga cerita Saya pesen bareng nih Dengan nominal sekian 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 juta Ya Pas itu Pas balik modal Sebutin aja dong Sekian juta itu berapa juta Biar Menginspirasi Modal awal saya itu 1.700.000 Terus Dan dapat yang berapa itu Gitar 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 Sayur Datuk 6 lah 6 6 Gitar Itu Diberitahu sama penggajinya Eh saya tanya sama penggajinya Datuk pengiruannya Sampai Kapan Dia bilang paling lama 3 hari Eh paling lama Paling cepet 3 hari Paling lama 4 hari Iya Oke saya pesen Cess 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 Oh lah 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 Sembaya Iya Sembaya saya langsung percaya 3 hari Tidak datang 4 hari Tidak datang Iya Saya Nusuri Saya sebenarnya Iya Nusuri juga Tapi di akun Pesosnya Bener Cuman pas saya tanya Kayak gini Bos gimana nih Barang belum datang Katanya paling lama 4 hari 4 hari Ini udah 5 hari 5 hari Ini udah 5 hari Barang kok gak datang Dia jawabnya simpel aja Ben Gampang besok juga datang Kan Iya Gitu kan dengan Emma Gitu kan Gitu kan Hei anda Jawabnya kenapa kayak gitu anda Gatau ngotor habis jual ya Iya Gatau Gatau saya habis jual foto Jual foto sejuta setengah Ben Iya Serius Cuman itu aja Kayaknya Saksi Ridwan Sama Betet Yang gini-gini Iya Dari nol lah Bener-bener dari nol Bukan begitu Betet dan Ridwan Sif Jangan coba uminya ya 6 hari tuh Pas hari udah 6 Saya Istilahnya Ya Mau marah ya Gak ada orangnya ya Gapates ya Pengen nafsu ya Nafsu keter ya Kepikiran Membangi Ridwan Ya Lalu kita kepikiran Membangi Ridwan gitu Karena Tanya Oh badak Sarang itu Lain kali Kalau yang tengkai gitu Marahin Ridwan aja Ya Terus gitu Harusnya Udah 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 Saya bilang gini Bos Saya ditipu ya Ya udah gak apa-apa Saya gak marah Semoga Sampai segini ya Iya Kata-katanya Mau bikin postingan Gimana coba Oh iya Bos Saya mau ditipu ya Ya udah gak apa-apa Semoga resepinya lancar Saya gitu ya Iya Terus Saking pengen Emosi Gak luar Gak tau orangnya Ya saya Pikir kayak gini ya Ya udah Saya kalau main Ya udah Kalau main Abis ini Udah saya Terjaga dulu Sementara Security itu That's right Oke oke Sebenarnya gitu PKD itu Gak lagi karena PDW Karena pasti Sampai akhirnya Sampai akhirnya Pas tujuh hari ini Pas tujuh hari ya Gak di duga-duga Posisi saya lagi di Benar main otak sama Betet Iya Karotek Oh enggak Iya Iya Ya Ternyata enggak Intimitas cash on delivery Oh iya Gitar 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 Tapi gagal Tapi gagal ya Gak ada ditemuin Tambah genes kan Iya iya Itu Pas Jam setengah tujuh lah Setengah setengah tujuh sore Abis Madrid Pokoknya Dari SMS dari Tauan baru Ternyata itu Expedisi Oh Assalamualaikum Dengan Pak Pak Gusti Blablabla Ada paket gitar Ten Seneng 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 Ganti barang Ngebut Ya Ketanya ngebut tuh Ya ada kan ada bahasa Ketanya ngebut Ya ini beneran ngebut Sampai orang-orang men Terus Sampai betul sih Nih 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 Nah itu Kaki ngukin apa ya Seneng Ya Seneng ganti Iya Nih Seneng ganti Iya Akhirnya sampe tuh Ke Expedisi Lihat barangnya Saya dien Dalam arti Ini saya yang menang Iya Ini saya yang menang Fokus Yakin Percaya diri Saya yang jual Dengan Apa ya Ke Yakin lah Dengan keyakinan saya Saya yang jual Bisa gitu Iya Bisa lah kan Barang gak mau Berarti itu tuh Barang tersebut itu Awal Untuk toko 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 sekarang Sebelumnya Masih yang di rumah Awal Masih di rumah Awal Belum di rumah juga ya Awal pertama kali Jetok banyak Itu Ya itu juga Iya Iya Dari modal jual motor Iya Sampai juga Nah Anda mau saham Indah ke orang luar Ya Jual aja motor orang tua Gitu ya Oh enggak Oh enggak Pesannya enggak itu ya Yang tadi Paling banyak 6 piece Iya paling banyak itu Pertama kali sepak banyak 6 piece Itu Udah itu berarti Udah di luar PO Yang kemarin kan Di luar Itu saya coba Ready stockan Ready stockan Kita harga berapa ya 300-400 lah Pertama kali kejadian Kayak Wah Barang udah datang nih Bener jual kesehatan nih Bener jual kemana nih Bener jual kemana nih Bener pikirannya Gimana Kalau Total Market sih Emang udah Emang udah Kebentuk dari Sebelum Ini Kebentuk stock Iya Ya personalnya Personalnya Dia kan Emang kebentuknya Terus relasinya Nah Memang lingkungan Awalnya kan Dari Temen-temen deket Saudara Iya Ya Bisa dibilang Mau support Mau support Mendukung Iya 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 Lama-lama Kalau kita konsisten kan Dicombok Menjauh Dan itu benar Kalau dilakuin secara Serius Yakin Konsisten Berkeyakinan tinggi Yakin aja intinya Yakin Misalkan Belum payuh hari ini Akan payuh pada waktunya Iya Pak cahaya Iya Gak bapak Itu Itu yang Itu yang membuat motivasi saya Kayak gitu loh Iya Terus Selesai itu 6 piece Selesai Iya Selesai Dalam 5 hari 5 hari Itu Relasi deket Orang-orang terdekat aja Ada dari Satu dua orang Yang Ente gak kenal sama sekali Tahun 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 dengan panasan, atau di tengah-tengah petilang itu ente apa yang mana ente alamin? apa tiga-tiganya pernah? pernah itu oh, mandi ah buang sial ya sembuh tuju jaman-jamannya dirumah melayani saya order juga sih ya, seperti itu panas kepanasan hujan ke hujanan sampai di pas jalan sepi atau kalau bahasa sininya toang ya iya c-o-t-a kesel toang kesel toang bocor-bocorinnya malem malem? malem sepi toang mana kak? toang mana ya wilayah salah barang-barang enggak, bukan wilayah mana kasih wilayah ini, gak bener-bener salahnya tuh oh, lumayan sepi ya iya lumayan sepi malem, posisi malem terus hujan lagi mau gitar, gitar belum sampai berdasar gitar bahasa, bro gitar bahasa dong enggak plastik ada plastik bumi lah ya mau berteduh susah susah bener-bener 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 gue tinggalkan nih otek yang ngebut iya lah dua orang saya jadi otek yang ngebut malah peteng hehehe sampe lah kok tempat tujuan sampe ke tempat tujuan sampe ke tempat tujuan dan alhamdulillahnya orangnya masih mau nemui padahal telah sekitar jam sampai sana itu sekitar jam setengah dua belasan lah janjinya jam sepuluh janjian kita sama konsumenya jam sepuluh sepuluh sejam sejam setengah ya hampir setengah 12 saja sebelah selebi sejam sejam setengah belas untuk orang questionnaire kalau kira yaduh belum berjatuh tapi dibayarin lah sekitar dibayarin dibayarin sekitar jadi berarti itu dukanya tuh ya tapi diambil pelanjarannya lah ya iya diambil pelanjarannya Mungkin salah satu yang bisa menguatkan pengkaran beliau itu ya dari perjualan dan perjalanan ya Tapi saat ini penjualan maaf ya kalau kita lebih ke itu ya menanyakan saat ini satu hari itu penjualannya udah berapa? Kalau saat ini banget kan? Iya satu bulan misalnya satu bulan ini pandemi aja nih pandemi kemarin ngarung gak penjualan kita? Maka kalau pandemi pertama enggak kan? Enggak Jamannya apa tuh ya sebelum PPKM, PSBB ya? Iya PSBB masih kuat lah, masih gerisak Cuman pas Anjlo Belia ini PPKM? Belum apa cuy? Pelajaran PPKM ini gitu Iya Sorry, sorry Gampang sih tata biasa Kalau montiknya keren nih guys Si beliau Undang satu orang yang datang Banyak Iya Itu itu ngebangun loyalitas itu dibangun ya Aji Pak? Bangun, saya bangun sendiri Bangun sama temen-temen Sama temen-temen Sama temen-temen Berbulan Aji temen lama Yang baru ketemu disini Teribuan beter Temen kecil ya Ketemu sama temen-temen sekarang kayak Rumahnya Dalam badan Selain-lain Ya nampak-nampak Kita dulu lah Ya Ya kita intinya mah Jalan bersama Jalan bersama Di rumah Tau lah perjalanan yang bergabung Maksudnya kan? Iya Iya Dari awal orang-orang di rumah kan? Nervis bicar juga Tiba-tiba Dapat kabar belan-belan apa ya Kita senang Kita juga senang mah Kebulan Kebetulan pas Saat itu Rangga Sumput juga kan? Ya Saya ambil-ambil rasa Apa ya? Sampai bikinin logo Coba dan Coba dan Coba dan Ini logo yang gak sampai sekarang ini Coba, coba Coba masuk 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 Arangga ini Nah ini logo Logo ini Tuh Tuh Nah masuk Oke si Ini yang edit Arangga Tapi ngomong-ngomong nih Inspirasi Logonya kayak gitu Ini dari mana? Ini kan? Ini kan? G G kan cuma dibalik aja tuh Iya kan? G dibalik sama N Ya melakukan Gusti musik aja Eh bang waktu awal Gusti musik ya? Belum store ya? Ya karena masih penagihan kan? Ya belum di store Ya belum di store Gitu 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 Tentu fait Gitu 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 berbitra? bukan berbitra sih cuma saya ditawarin tempat sama tempat saya tempat ini katanya kosong, bau lah untuk sewanya nanti belakangan itu yang di pinggir mereka itu berarti? iya, yang pius pertama saya langsung chest plump kan ini kayaknya kalau ada di sana kayaknya agak lumayan cakep tapi sebenarnya sebar iya, gimana? sebenarnya kan dia nyari-nyari juga di wilayah iya, saya sempat hubungin Balmanya juga kan ayolah pada kali ada info kios murah-murahan gitu bisa kabarin, siap nggak buat anda yang punya kios tawarin aja paling bikin tempat, dc plus paling baik oh iya, mudah ini enggak serius nggak serius tapi di sana di sana, di sana jatuh nah, buka lah, buka lah pokok buka lah pokok iya nambah beban dong, pastikan pasti, nah pasti sebelum udah dapet karyawan atau ETC? belum sih jadi waktu itu, ribuan juga masih masih sampingan aja ya kalau misalkan ada akses besar saya kabarin, kalau nggak ada ya udah kayak gitu aja sih kalau misalkan lagi luruk nih bang, posisi terlihat pake A+. maski coba ribuan masuk coba ribuan masuk maski tenang sama ya ini pake pake tadi jangan ribuan gitu ya jangan coba dong oh iya nah ini ribuan nih salah satu ribuan tanpa kamil tak? iya ribuan tanpa kamil berarti ya ribuan Bartome oh jadi menurut kaca mata ribuan nih perjalanan bus itu gimana? misalnya ada pastilah ada ada lah yang ngomong-ngomongnya iya ada coba ceritain gimana ya gimana? kecap kamu kalau ngomong kamu gak benar kecap iya kan ngomong yang bagus-bagus aja tuh ada kenapa ngebantu Pak Ung alesannya kenapa karena keambilan saya enak waktu kecil iya dia ngebantu kecil iya kita saling beginilah saling nyumbu masarin nama ok épés nertanya thanks Pak Ung pro boş lu, pas Schüler aside habe kamu gak pake apa coba sebenarnya? pas, hati-hati 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 pas, pas, pas telepon ya udah susah bener, bener, saya juga pas bener, saya juga pas kirain saya emang gitu orang ya tapi emang gitu kalau misalkan ketahuan ada telepon diangkat kalau gak diangkat berarti gak ketahuan lagi jalan, banyak lah ya iya atau masih di Pulau Kapu biasanya di Pulau Kapu apalagi itu, kemana-mana paling kemasin oke pak gak diukamkan nah, gimana caranya misalnya, memutuskan keluar dari pekerjaan keluar dong, akhirnya keluar iya, akhirnya keluar udah jalan berapa ya, setahun setengah harus pilih salah satu nih mau kerja apa mau usaha ya lihat mau usaha ya ya mau taaf ya adoh adoh kalau gaji kerja-kerja ya saat itu sekarang gini kita dikasih pilih hak mau dikasih gaji 2 juta 20 juta pasti pilih yang iya kan secara realistisnya kan kayak gitu saya kayak gitu bisa memutuskan untuk tetap bekerja tetap bekerja kita udah yakin nih sama usaha ini gak bisa menghidupi musik sendiri dan keluarga tapi ya itu sih ya semenjak ada genis itu seperti tadi ya para pelaku musik sendiri kan merasa ada tempat nih ada wadah nih iya walaupun ya hanya interaktif jual beli gitu setidaknya mereka ini punya tempat dan kuasa nah ente merasa gak kayak gitu mungkin ada setelah ente gitu setelah ente ada nih ente melihat yang industri itu mulai bangkit lagi gitu ke bikinnya produksi tadi ente merasa melihat gak gitu iya bukan melihat lagi tapi udah dirasakan udah dirasakan tanpa disengaja loh ya tanpa tanpa ada maksud iya tanpa 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 ya alhamdulillah direspon positif ada hal yang iya tapi selain jual gitar selain punya toko musik ente berkegiatan apalagi di dunia musik ya maksudnya di dalam aktivitas musik nih apalagi ente ente youtube juga punya ya channel youtube aja ada dong buat temen-temen yang mau tau tentang guitar care perawatan guitar less guitar dan semuanya tentang guitar coba cari channel saya cari channel saya di youtube namanya gusti musik stop eh sorry salah gusti maniko iya itu maksudnya gusti kita cari di bawah one more one more one more gusti maniko oh berarti itu back home gak ah tapi ente itu juga apa nge buka les gitar atau drum atau nge buka gak itu buka ada cara daftarnya ada datang aja ke toko atau gimana datang aja instrutur drumnya ada mas anji coba mas anji masuk mas anji masuk mas anji mas anji mas anji tersiaka mas anji haaah 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 ini habis haaah ini salah satu kameramen dan editor youtube saya Oh sekarang langsung Jadi Bisa ya Bisa ya Berarti struktur drum Iya Beliau juga Sekolah musik itu apa? Insya Allah Sekolah musik itu gimana? Ya begitu sih Kalau sekolah musik ya Ya sama aja sih Sekolah gimana ya sekolah gimana? Sekolahnya Kuliah ya itu apa sih? Kuliah Kuliah disangka ya Saya kuliahnya agunan Cuma Artif sih Artif kegiatan gitu ya Artif kegiatan musik Kemudian ada temen juga Dia jago Ya gue lah Ada temen Diisi Banyak 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 ilmu lah Sedang musik Tapi gak aturansinya Apotansinya gak digunain Bukan gak digunain Banyak 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 Cuma mungkin pas momennya gitu Pas momennya Terus kebetulan Beliau kan Bisa dibilang Dan cintailah Di kegiatan musiknya Dulu Gue kenal Gue gak tau TK 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 Jadi Satu DHSD bareng SMP bareng SMP bareng SMA 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 Engga ya SMA Main masih bareng Ben 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 apa tuh Bucin Ya halirannya apa Bucin Bucin Bang awol Bang awol Mady 1970 Bang awol Gitu ya Anda kemana-mana Cuma mencari Ah iya jaman-jaman 2013 SMA S5 SMA 2010 P advoced 2011 2010 Ya 2007 Imac 2001 Peremp teas hospitals TH gidap Suff Nomal udah selesai ngeband ngeband ada 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 malu gak malu gak sih malu gak sih hasil karya waktu saat itu kan iya bener level level kita saat itu waktu umur segitu udah berapa sih 15 15 udah rekaman keren waktu itu dimana sih rekaman ekstrim gak kalau siapa kalau yang tadinya rekaman sekarang udah ada kerja ya kenal ekstrim dari SMP sekarang sekarang ekstrim masih ada keres bos dan studio rental yang paling terlama terlama tapi terus nah ini kan keluar kota nih keluar kota gak tau kabarnya gusti kan ya gusti aktivitasnya nah bisa ketemu sama gusti lagi tuh dimana itu pas saya udah udah disana terus kita main lagi ini masih di rumah masih di rumah berarti ya masih di rumah masih di rumah buat acara iya ini bener iya sekali kalinya itu dua kali oh dua kali dua kali dua kali beli dua kali dua kali juga pertama kan di bala desa tuh gak ada haji dua kali ya apa namanya antokos dua kali ya dua kali ada kameranya mati iya tadi bahas apa namanya dnp dnp kan dia musik apa yang menjari drum musik yang lutar terus ada sabrotis siapa abri sabrot nah itu kemana di abri sekarang kemana sekarang dia oh di bidang lutut ada 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 dari salah satu bang oh hal-hal apa aja nih yang udah dilakukan gms dan pnya selama ini selama ini lah hal-hal besar apa hal-hal besar pak penduduknya sih ya paling kesibukan gue sendiri aja sih apa tuh sebenernya apa tuh ya kayak nge-youtube aktivitas latihan latihan musik bareng tamat juga selaku km 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 sama dengan kamu oh km terus ada proyek apa lagi nih selain itu apa sih bakal ada proyek apa lagi bakal apa yang deh bakal apa awal-awal kan pengen jadi tukang gitar atau jual gitar oh awalnya kan dimono ini ya ketika kita belajar ketika saya belajar bikin gitar udah sanggup terus juangan juga udah sanggup tapi gak bisa kepegang dua-duanya harus dipilih salah satu akhirnya akhirnya jual gitar jual gitar tidak produksi gitar tapi ada produk gmsnya sendiri ada apa tuh angkustin oh iya kajon itu kajon sementara off dulu pernah satu lah selesai iya terus proyek kayak bikin event itu ini ada lah ya ke depan ada ada ke depan iya soalnya kan band-band yang dulu pernah ada sekarang malem gak ada iya bahkan hampir iya gak ada juga ada jadi mereka kesulitan mencari wadah kemana nih mau pasarnya sih manggung ya pengen uji gigi gak ada tempatnya kan lebih unik ke youtube gak semua orang bisa konten gitu berarti buat kalian nih ya pengen nge-band kalian gak usah caput mulai dari sekarang kalian apa ya gali lagi tuh potensi kalian buat main band ya karena gms sendiri sudah bakal bikin event yang emang khusus buat apa ya artinya membesarkan lagi ya semangat-semangat para pelaku industri musik juga sih yang begitu ya nah pesan-pesannya aja deh sekarang mah pesan-pesannya ente buat para pelaku industri musik yang sekarang lagi nunggu-nunggu nih atau mereka udah retuk semangatnya coba sampaikan ke mereka tetap semangat sabar fokus intinya jangan terlalu progresi dengan keadaan ya penting perjalanan seperti air duduk mengalir ala kadar nge-sebut nanti 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 apa ya sih soalnya gini juga sih ya banyak band juga yang dia baru main band ekspektasinya udah tinggi ya kan maksudnya dia baru main bandnya sebulan dua bulan kan gitu ya tapi ekspektasi mereka itu pengen main di panggung yang wah dengan talent yang besar juga nah itu cara mengatasi itu gimana itu tuh sebenernya kalo iya sih banyak sih yang yang seperti itu karena memang mereka juga yang punya harapan besar cuma yang yang impati dulu lah iya cuma ya impati dulu lah prosesnya iya pelajar aja dulu yang sekiranya pantas dulu iya memantaskan kita buat kambil ke misalkan ada itu besar iya yang penting kita layak dulu gitu iya jangan jangan sepenuhnya kita terobsesi buat disitu kita nikmati raja dulu proses ini ini juga bakal bakal ada titik temunya iya itu hukum alatnya seperti iyalah yang namanya raja sendiri udah ke rata mana aja nih main keram merusakan membatkan dulu udah terang ngerti di fase mana nih udah pilih nusatana oh iya iya namanya proses itu kan seperti itu dulunya saya ini kan udahlah yang ketik saya bisa bisa tampil dulu iya yang ketik saya bisa tampil yang penting saya punya daerah lagi buat bermain musik iya gak mikirin ekonomisnya buat saya tapi ya ya sedikit-sedikit pasti pasti kita juga punya apa namanya price sendiri iya 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 udah layak do small do small now artinya bukan hal kecil lakukan sekarang that's right jangan hatinya iya tips-tips buat yang main belajar gitar apa dulu nih jangan males yang penting itu nya dulu punya gitar salah satunya atau sebenernya gak perlu ya gak perlu gak perlu gak punya gitar yang penting jangan males intinya itu jangan males terus jangan males kebalikannya rajin jangan aja ya jangan kemauan juga sih berkemauan nah buat yang pengen belajar apa namanya drum jangan males ya jangan calon iya iya apa dulu yang harus dilakukan drum kan media aja sudah 1G iya dah harus ke studio harus ke studio sih sebenernya gapang sih kalau dulu saya kan nah iya nih ini nih yang penting mudah stick itu kan ada kan pelajaran dasarnya itu kan cuma steaming-steaming pakai apa medianya biasanya kalau dulu masih pakai meja kalau dulu masih pakai meja stick ya kan punya stick kan di rumah kan masih pakai meja itu stick dikasih itu oh iya dikasih ya cuma pelajaran dikasih dikasih pelajaran ini seperti ini karena itu dasarnya single single stroke double stroke warna needle itu aja dipelajarin tiba itu belajarin buat belajarin lagi ketemu di studio kan nanti juga di apa kita sudah ulangi pukulannya perempuan 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 kan banyak intinya bisa makanya terbiasa makanya biasakan dulu iya bisa karena terbiasa makanya biasakan saja dulu iya buat yang mau memulai usaha khususnya buat MT yang apa ya yang di bidang barang gak bau yakin aja yakin kalau misalkan hari ini gak laku besok pasti laku besok gak laku pasti besok nantinya laku udah kan nah buat yang laku modal buat yang laku modal gimana ya mungkin harus survive dulu kan iya harus survive dulu itu memutuskan untuk bekerja iya sembari iya iya harus murah ini salah satu sih dan jangan gengsi nah itu dan jangan gengsi misalkan contoh nih jualan baju keliling nih terus kita gak punya modal ya kita cari modal dulu enggak sebenarnya maaf ya kalau yang dibicarain mas usti yang di depan-depan tadi itu kan itu kan katanya gak punya modal semua itu punya modal kalau ngeliat dari yang tadi dia modalnya jual motor modalnya nekat ya kan satu modal nekat dia modalnya relasi betul dan modalnya dia di media ini ditambahin sama Aji itu modal itu modal itu modal jadi modal itu bukan bukan perkataan saja iya mungkin saya tadi taasnya lebih ke partnernya ya 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 itu juga materi sangat kita modalnya banyak pasti untungnya banyak betul itu modal yang segitu ya sama juga sih kalau misalkan modal banyak relasi gak ada ya yang belum tentu tapi kalau misalkan relasi banyak modal belum ada ya belum tentu juga ya ya sama aja kayak lu punya apa namanya punya karya bagus tapi punya relasi tercuma iya betul lu punya karya jelek tapi relasinya banyak bisa tak iya lucu sih setuju namanya bakal buat teman-teman tim sama ini udah mendukungkan aduh saya tuh bersyukur sekali dikasih apa ya gerejeki teman-teman yang solid saya katakan solid memang bener-bener solid ya termasuk ya saya pun melihat ini dan teman-teman lainnya saya setengah pikir gini kalau dikasih receh gini istighur banget ya ampun intinya Pak bersyukur lah bersyukur dikasih teman-teman yang larang-tarang tunggu iya bagus kita kita ini sebenernya biar lah aku mau jadi editing mnj dia maju ya dari mas anji sendiri hal-hal yang ini bisa raka mungkin terus juga buat gusdy apa nih jangan lupa in teman ke apa gimana saya gak pernah ngelupain itu kan sih ya gak usah pembelaan dia sampe ngomong dia sering ngelupain ini incoming call itu loh kalau diteleponin itu sering ngelupain oh itu emang emang semua emang itu semua susah dihubungin susah emang jadi kalau lagi sibuk kan misalnya kalau ke posisi jawab semua dihubungin manis itu sakit ya kalau manis manis posisi diri doa padahal dijawab ya tapi ganti diri gitu pesannya di mulut cuma gak nyampe kan ee ya dia masih ini telepati ini mungkin kayaknya eh perlumupi lagi nah iya saya menemukan jawaban akhirnya dengan selesaikan masalahnya oh iya tapi sama saya gak ada masalah ada banyak 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 di sini lah ya terus berlatih ya kalau yang mau apa namanya dalam kalapapun bukan manusia kita terus berlatih nih bantuan prosesnya nanti juga terbayang sendiri nanti akan patas pada waktu ini ya yang penting bagaimana kita pengembangannya dulu nah buat temen-temen yang pengen belajar nih misalkan bagi gitar atau derang atau nyanyi mereka bisa gak nih datang ke kalian oh bisa sekali gms itu sangat terbuka buat yang mau bener-bener belajar niat terbuka barang buat kalian tinggal datang aja tinggal datang aja berarti datang ke gms samping rel kereta ya iya gak usah hubungin gak usah hubungin percuma oh iya bener percuma 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 soalnya emang gitu spesialis ini KM sebenernya salahnya di KM semua ya kang amat masing-masing kita lakam kan juga pokoknya kesalahan di KM akhirnya langsung datang tempatnya bus di bus ekstor di rel kereta ya spesifikasi barang lebih spesifikasinya gimana dong ke data terus jalan busri baru enak busri nomor 6 iya ke arah kundang ada juga ada kalau bimu klik aja google map bus di musik store ada ada kalau ditambahin bus di musik store dua ada di indera bayi kota kalau disana gak ngebuka ini dong gak ngebukannya gak karena saya memusatkan gijang bahkan kalau di indera bayi sih ya hanya jual beli saja jangan tambahan tuang bayar lah asli sekali ya namanya usaha peruntungan kan harus dicoba ada pun gagal atau tidaknya kan terserah yang ada yang laku yang penting kita sebagai manusia itu berusaha dan berikiannya harus sungguh-sungguh jangan main-main betul nanti hasilnya main-main nah nanti hasilnya main-main terkecuali kalau sudah sudah bisa dibilang apa ya cukup lah ya itu juga jangan terlalu main-main juga sih sebenernya gimana ya sebenernya pengen panjang lebar sih guys ngobrol-ngobrol sama mereka banyak banget hal-hal yang pengen dikupas mulai dari peringkaran mereka ada ya apa-apa tapi berhubungan waktu sedang bukan jam 10 malam ya sudah jam lama sudah jam jam 10 malam di Saudi mungkin ada ini ya ada bench kedua ya bisa tapi nanti kalian yang di belakang harus masuk dong oh iya ini orang-orang hebat yang pengen belajar yang pengen belajar bukan belajar belajar bareng ini sama pelaku musik kalian wajib mampir gitu ya gak usah hubungin langsung datang aja percuma gak usah WA gak usah tinggal gak bakal dibalas gak makan jakat juga ya everyday every month every 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 saya terlaku kebanyakan standby di toko jadi toko nya itu 3 jam 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 setengah 7 pagi tutup jam 6 pagi nah ya 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 bener itu istirahat cuma buat mandi kembali lagi iya padahal saya pulang apa manajer itu ya anak-anak disitu yaudah mau gimana lagi mau ngapain iya iya berarti aja punya channel youtube ada coba ya temen-temen tau kan siap belajar dari youtube yang alji di saya sih gak ada listen disini cuma kayak vlog ya tapi ada durasi yang 18 menit 19 menit ada oh gak ada maaf sepuluh 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 panjang mas ya ya oke 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 enggak enggak nanti kita bahas itu sama kak Ahmad itu lebih komis iya iya pasti banyak yang menunggu kan iya nanti dunia persilakan siap tanya juga ada ada madan coffee ya iya ada madan juga makasih banget madan 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 tempatnya leurs di penipulang ditubana pasangan itu apa ? coffee shop ? dei oke added Ada musiknya juga, tadinya ada. Tidak ada, TKM. Tidak ada, TKM. Tidak ada, TKM. Bisa gitu ya. Oke, terima kasih Gusti. Siap, Haji, Arangga, dan tim. Thank you. Banyak kan udah mampir, mampir ke sana. Oke guys, thank you. Makanya tim GMS seru banget. Keren. Ini juga, podcastnya juga mantep. Semoga berkembang. Tiga, dua, satu. Thank you.